Hai bismillahirrahmanirrahim Ustaz, saya mau bertanya soal penciptaan manusia Dalam Ad-Din, ayat 1-4 Allah sudah menegaskan Allah telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Tapi mengapa pada saat ini ada Bayi yang terlahir, maaf, cacat, tidak normal Seperti bayi prematur dan sebagainya Sebenarnya apa yang enak Allah sampaikan kepada kita Dengan adanya kejadian tersebut Antum baca terjemahan atau baca bahasa Al-Quran Lihat kalimat Qurannya Lakan khalaqnal insana fi ahsanit taqwim Ahsanit taqwim Ingat, taqwim Ahsanit taqwim Apa itu ahsanit taqwim? Bentuk fisik terbaik Sesuai dengan maslahat hidupnya Bukan dengan sesuai pandangan Antum Sesuai dengan maslahat hidupnya Bagi Antum yang ideal begini Bagi dia belum tentu baik Antum gak tahu masa depan anak itu Allah yang tahu tentang hikmah penciptaannya Kenapa sifulan diciptakan begini? Karena di depan ada kebutuhan dia yang hanya bisa dicapai dengan begini Kalau tidak begini gak akan dapat dia Antum itu cuma lihat sekarang Pengen seperti idealnya Antum Jangan kaos anda digunakan untuk ukuran orang lain Karena belum tentu sama Antum pernah ke Sudan Di Sudan itu Masya Allah teman-teman Ada satu tempat Satu daerah Yang pigment kulitnya empat Putih Kemudian coklat Kemudian hitam Dan ungu Ungu anda bayangkan Itu tempat Begitu dilihat Allah membuat perbedaan warna ini Bukan untuk menegaskan rasialisme Bukan Gak ada hubungan Tapi untuk memuliakan mereka semua Sesuai maslah tempat tinggalnya Di tempat yang putih Maaf Kadar cuaca panasnya Mungkin masih standar 20 Paling panas 26 27 Yang coklat 36 Maaf 36 37 Yang hitam Kisaran 40 45 Yang ungu 50 derajat Mahasiswa kita Kalau kuliah disitu Itu kalau belum disiram air Walaupun tidur malam Itu belum merasakan teduhnya Belum merasakan Teman-teman Apa hikmahnya Masya Allah Indah Salah satunya Allah membuat kekuatan Dalam beraktifitas Lihat Yang kulit putih Begitu masuk ke lingkungan coklat Gak kuat Dia beraktifitas Cuman dia yang putih Beraktifitas Yang coklat ke hitam Kurang kuat Yang hitam ke ungu Apa lagi Ternyata yang kulitnya ungu Dibuat oleh Allah Untuk menyesuaikan lingkungannya Begitu keluar dia 50 derajat Masih kerja Nyantai aja Tenang Tenang Dan tidak takut Kulitnya akan hitam lagi Karena sudah ungu Maksimal Nyaman dia Tentram Terus hidupnya tidak susah Mau ceplok telur Tek 15 menit Jadi Masya Allah Gak sibuk Cari gas ini Gas itu Macem-macem Selesai Tenang Nyaman Jadi anda jangan melihat Dalam perspektif anda saja Kita harus lihat Dalam perspektif spiritual Yang dengan itu Ada mastahat Diciptakan Baik Coba bayangkan Kalau di rumah Wajah anda sama semua Dengan adik dan kakak Kan repot Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.